Surit Arianto atau yang lebih dikenal dengan Mbah Surit memang telah pergi untuk selama-lamanya Namun karya-karya seniman berambut gimbal ini tidak akan pernah dilupakan Lalu, apa pendapat masyarakat tentang sosok Mbah Surit? Berikut pendapat mereka Pak, Bapak tau kan Mbah Surit meninggal? Tau Bapak melihat Mbah Surit seniman kayak gimana sih Pak? Wah seniman bagus ya, soalnya dia bisa apa aja Lagi sekarang apalagi lagi ngetop Terus penampilannya gimana Pak? Penampilannya bagus juga, nggak neko-neko Apa adanya ya Pak? Iya, apa adanya Bang, tahu nggak bang kemantian Mbah Surit? Mbah Surit yang lagi ngetok-ngetok Iya, iya Agak sedih nggak sih Bang? Ya kalau sedih ya sedih lah Bang Orang kita juga nongkong di gulungan Dulu mah kita sering ketemu Pas lagi jaman nongkong di gampes Oh gitu ya Bang Bang, cukup ngegemarin Mbah Surit nggak Bang? Gimana Bang? Gemar nggak Mbah Surit? Ngegemarin dia nggak? Kalau gemar sih ya lumayan gemar ya Bang ya Apalagi dengan lagu itu Bang Sejarah Sintaku kan Oh gitu ya Mantap bukan ya Bang Oh iya Bang Bang, dia itu seperti sosoknya Bang Lihatnya sederhana nggak sih? Seniman yang sederhana nggak? Kalau dia sih Bang ya Kalau saya lihat ya Apa adanya Oh padanya Bang ya? Ya pakaian seadanya Kelakuan seadanya Pokoknya Ya tipe orang yang simpah Bang Nggak banyak pun Nggak ada biaya Nggak macam-macam gitu Bang Mbak, tau sosok nggak surit nggak Mbak? Tau Menurut penilaian Mbak Dia seniman seperti apa sih Bang? Terhana ya Sampai lah kadanya Terdekunik Indonesia seharusnya menghargai nggak Mbak? Seniman seperti itu Patut Seharusnya dapat Ancuran untuk Jadi seniman Ya makasih Dendong Kemana-mana Badan Jakarta Indonesia Perdi Melaporkan Terima kasih